Sebelumnya, Trisome adalah hubungan seks antara 3 orang. Kayak seks apa yang bakal dicoba, itu tergantung pada jenis kelamin dan kesukaan. Bisa ketiganya berjenis kelamin sama, 2 pria 1 wanita, atau 1 pria 2 wanita. Keaktifan setiap individu juga berbeda. Asal ya, jangan semuanya pasif, karena ini bukan acara santai tanpa busana di tepi pantai. Berikut contoh-contohnya. Dua orang yang seks, yang satu ngeliatin atau tidak aktif hingga posisi diganti. Dua orang memanjakan satu orang, misalnya si pria A mencium lembut si wanita dan merabar apa bagian tubuhnya. Sedangkan si pria B, masukkan penisnya dalam vagina. Perihal pembagian tugas dan periode jabatan itu terjadi dengan sendirinya. Alias secara otomatis ketika dua insan telah menyatakan. Ya, atau ketiganya. Sebenarnya teman-teman, semua gaya bisa dicoba. Seperti juga pada seks biasanya. Hanya saja bedanya di sini ada satu personel tambahan. Namanya juga tiga A, ya nggak? Ada yang bilang menantang. Ada juga yang bilang, iiih nggak normal. Ada juga yang tetap menjadi fantasi seks. Tetapi ada juga yang berhasil menemukan pasangan yang bersama-sama mau mencobanya. Kesulitan seks pada Tristam, yaitu mengatasi rasa cemburu. Kebayang dong pasangan kaum menemukan hubungan seks dengan mereka lain di atas kasut kalian sendiri. Di depan mata kalian. Tapi ada juga yang bilang itu menantang, bahkan menggairahkan. Setiap orang bisa mencari tahu dan menentukan dia sendiri. Hal yang paling penting dalam Tristam adalah bukan membahas kalau setiap cowok harus dapat iliran yang sama, yaitu adalah kontrasepsi. Kondom wajib hukumnya untuk dipakai. Karena resiko terjangkitnya penyakit menular seksual dengan cara ini, naik. Dan problematik siapa nanti bapaknya, kalau terjadi kehamilan, tidak selalu mudah untuk diketahui. Jadi teman-teman, hati-hati juga dengan perang tap Tristam. Oke, thanks for watching. Jangan lupa lihat video mita-mata sebelumnya di sini. Rajin like, subscribe, dan komen untuk menadakan kalau kamu pro pendidikan seks di Indonesia. Kita ketemu secepatnya di video mendatang. Bye! Bye! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.